Hai eh guys kembali lagi bersama gua Rio Tanjung kali ini gua pengen bikin konten soal ikan ini masih bisa mutasi atau enggak kalau masih udah di usia tiga bulan setengah ataupun usia empat bulan jadi kemarin gua udah dapet contohannya barangnya ikanannya jadi pertama gue bandingin ikan yang dapet satu yang dilelang satu yang gue beli langsung jadi aku pengen pengen tahu nih gimana sih perubahannya apa masih bisa mutasi lagi atau udah kayak gitu aja jadi biar enggak penasaran kalian ikutin aja videonya ya terus jangan lupa untuk klik subscribe like share dan komen ya ini bakalan gue liatin kemarin ikanannya yang yang udah gue beli kayak gimana disini udah ada yellow fancy ya teman-teman ikan elefensi tuh yang kemarin gue beli dari lelangan dikat ini kan masih usia tiga bulan lewat belum empat bulan jadi gue penasaran apakah masih bisa bermutasi atau udah kayak gitu aja dan satunya lainnya lagi ikan yang gue beli dari orang-orang manggal di pinggir jalan hingga mahal ikut beli murah banget harganya Rp30.000 kayak gini Hai mahal atau gimana enggak tahu dah penting gua penasaran aja supaya apa supaya kita tahu masih bisa bermutasi atau enggak ini ini kayak pensi juga sih tapi untuk usianya udah usia hampir empat bulan ya udah empat bulan ya empat bulan kurang juga sih kalau yang pensi yang itu tiga bulan baru lewat sebentar baru lewat dikit gitu oke nih kita lihat yang jelas ya nih ikan yang kemarin yang kau dapat lemas lemas dia letih nah ini bentukannya apakah masih bisa bermutasi lagi atau enggak Hai udah gini aja Hai nah itu dia teman-teman Hai jadi disini gua udah pisahin ya Hai antara elefensi sama yang satunya lagi ini pensi juga apa gimana jadi yang satu gue taruh di dalam akuarium dengan daun ketapang terus kasih air garam yang satunya lagi juga sama pakai daun ketapang dan proses ini gua akan pantau sampai dengan satu bulan ke depan Hai ataupun empat minggu lah minimal itu maksimalnya ya kita bahkan lihat kondisinya selama Hai empat minggu ke depan jadi ini hari pertama setiap setiap minggu nya bakalan gua pantau gimana itunya gimana jadinya dan terus teh buat pakannya bisa kalian kasih cuyah atau jantik-jantik nyamuk jantik nyamuk boleh kalian apa juga apa beda-bedain bisa pakai udang juga jadi sekarang hari ini gua kasih dintik nyamuk nanti minggu depan gua kasih udang seminggu gitu jadi bisa kita variasiin dah jadi pantau terus ya teman-teman Oke sekarang sudah satu bulan berlalu dan salah satu tragedinya ikan Hai yang kemarin dua itu satunya meninggal ya tapi bukan yang levensinya yang putihnya dan ini gue lihat perubahan dari levensinya signifikan ya ada perubahan yang cukup ya lumayan lah kita langsung lihat aja nah ini dia elevensinya yang kemarin itu birunya enggak ngeblok ya sekarang udah ngeblok banget dan gunungnya juga udah cakep banget jadi kemarin yang di bagian garis dorsal anal sama ekornya yang di belakang itu enggak ada biru-birunya ya di bagian-bagian minyak tuh enggak ada biru-birunya sekarang udah ada biru nih ada udah beru-biru juga udah pada biru dan badan juga udah mulai cakep sekarang yang usianya udah masuk 4 bulan 4 bulan setengah lah soalnya gua masukin dari daun ketapang itu kurang lebih satu bulan lebih lah jadi ada harapan ya teman-temannya yang masih usia tiga bulan setengah itu masih ada harapan untuk blok jadi cakep ya ini levensinya dia agak ngeping-ngeping sedikit lagi di bagian ekornya jadi kesimpulannya teman-teman eh usaha gua berhasil dengan nggak grooming sama ngasih di daun ketapang di usia tiga bulan setengah sampai sekarang empat bulan setengah ya empat bulan setengah lah berhasil ya teman-temannya dan Alhamdulillah jadi tambah cakep jadi palingnya segitu aja teman-teman terima kasih udah pada nonton dan jangan lupa untuk bangun channel gua dengan klik subscribe like share dan komen dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video berikutnya ada di notifikasi kalian salam gua peace